perhatikan reaksi penembakan sinar alfa berikut di mana ada reaksi antara 94 BE ditambah dengan 42 HE helium kemudian direaksikan akan menghasilkan 12 4 karbon ditambah dengan 1 0 neutron jika masa inti BE HE C dan N berturut-turut adalah jadi masanya masa BE 9,033 satuan masa atom kemudian masanya HE yaitu 4,002 satuan masa atom masanya karbon yaitu 12,001 satuan masa atom dan masa dari neutronnya 1,009 satuan masa atom di mana diketahui satu satuan masa atom itu nilainya sama dengan 931 mega elektron volt maka energi yang dihasilkan maka energi yang dihasilkan adalah energinya berapa nyatakan kemudian kita ingat rumus instant di mana E sama dengan masa kali C mc2 E sama dengan mc2 di mana dari rumus ini kita tahu bahwa energi akan berbanding lurus dengan masanya kemudian apa yang terjadi jika ada energi yang dihasilkan berarti reaksi ini sebenarnya tidak sempurna karena kalau reaksi sempurna energinya akan habis jadi tidak akan ada energi sisa sedangkan ini disuruh cari energi yang dihasilkan jadi terdapat energi sisa dari reaksi antara BE dan HE sehingga menghasilkan karbon dan neutron kalau kita sederhanakan rumus ini dapat kita tuliskan yaitu E sama dengan masa kali karena masanya nanti pasti dalam bentuk satuan masa atom kita kalikan dengan 931 mega elektron volt ini akan dapat hasil dari energinya kemudian persoalannya adalah bagaimana kita mencari masa ya kan nah masa disini karena reaksinya tidak sempurna jadi masa yang dihasilkan sebelum reaksi besarnya pasti tidak sama dengan masa yang dihasilkan setelah reaksi karena kalau masa sebelum dan sesudah reaksi sama maka tidak akan terjadi atau maka akan terjadi reaksi sempurna sehingga tidak ada energi yang disisakan atau tidak ada energi sisa nah karena disini ada energi sisa maka reaksi sebelum maksudnya masa sebelum reaksi besarnya pasti berbeda dengan masa setelah reaksi nah jadi kita hitung masa disini digunakan adalah delta masa atau masa sebelum reaksi dan masa sesudah reaksi misalkan masa sebelum dan masa sesudahnya sesudah ini sebelum sebelum masa sesudah kenapa disini masa sebelumnya dulu karena ada energi yang dihasilkan jadi masa sebelum ini pasti lebih besar daripada masa yang sesudah reaksi oke selanjutnya sigma m disini adalah masa sebelum jadi e sama dengan sigma m dikalikan dengan 931 sigma m yaitu masa sebelum masa sebelum adalah masanya be ditambah dengan be ditambah dengan masanya he dikurangi dengan masanya c ditambah dengan masanya n dikali dengan 931 masanya be tadi 9,0033 ditambah dengan 4,002 dikurangi dengan 12,001 ditambah dengan 1,009 dikali 931 didapat 13,035 dikurangi 13,01 dikali 931 didapat 0,025 dikali 931 hasilnya adalah 23,275 mega elektron volt jadi energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah 23,275 mega elektron volt jadi jawaban yang benar adalah option B dikali 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 Terima kasih.